Halo selamat pagi, saya Yeni. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai metode riset. Jadi pada saat kita melakukan penelitian, bagaimana kita melakukan metode penelitian itu dengan benar-benar. Nah, ada dua metode riset yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah metode riset kualitatif dan yang kedua itu adalah metode riset kuantitatif. Nah, untuk mempermudah penjelasan saya akan menyampaikan contoh kasus pada penelitian di dunia marketing. Baik, kita mulai saja untuk menjelaskan metode riset penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Nah, pada pertemuan kali ini saya menyajikan contoh kasus. Jadi di sini ada sebuah perusahaan besar yang memproduksi sabun, misalnya, itu sedang melakukan analisis pasar gitu. Untuk mempelajari beberapa hal terkait dengan, misalnya, terkait dengan growth and new opportunity. Jadi bagaimana pertumbuhan produksi tersebut, penjualannya seperti apa. Kemudian apakah ada opportunity atau peluang baru pada penjualan produk tersebut, atau pada produksi produk tersebut, kemudian bagaimana mengetahui market structure. Jadi kalau market structure itu misalkan kita ingin mengetahui berapa banyak segmen pasar dari produk tersebut gitu. Kemudian kita juga akan menganalisis product development-nya, apakah kita perlu menambahkan sesuatu di produk yang baru tersebut, atau bahkan kita ingin mengurangi ukurannya seperti itu. Nah itu terkait dengan product development. Kemudian ada lagi terkait dengan channel deployment. Misalkan kita ingin memperhatikan bagaimana kaitannya antara produk satu dengan produk yang lainnya gitu kan pada saat kita memasakkan produk tersebut. Kemudian kita juga mungkin akan bicara mengenai resource allocation. Jadi ketika misalkan bulan ini diprediksi bahwa produk tersebut itu akan meningkat, maka kita harus melakukan relokasi staffing misalkan seperti itu, ataupun relokasi pembiayaan seperti itu. Kemudian kita juga mungkin saja akan menganalisis mengenai retention and development dan acquisition. Jadi retention itu adalah ingin mengetahui seberapa loyal customer itu terhadap produk yang kita jual. Kemudian kita juga ingin mengetahui marketing activities. Misalkan kita akan melakukan promosi seperti itu, dan juga bahkan kita akan menganalisis lagi mengenai harga dari produk tersebut. Nah seluruh aktivitas tersebut itu bisa kita kategorikan ke dalam analisis pasar. Nah misalkan Anda diminta untuk melakukan riset, bagaimana melakukan riset analisis pasar untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Nah ada salah satu yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis pasar. Jadi misalkan kita akan melakukan segmentasi pasar. Nah di sini pertanyaannya adalah, jika Anda diminta untuk melakukan riset ini terkait analisis pasar ini, nah bagaimana Anda melakukan riset tersebut? Nah di dalam melakukan riset itu ada dua metode yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama itu adalah metode kualitatif, dan yang kedua itu adalah metode kuantitatif. Atau kita bisa seringkali menyebutnya dengan riset kualitatif dan juga riset kuantitatif. Nah sebetulnya apa yang dilakukan di dalam riset kualitatif? Jadi sebetulnya yang dilakukan di dalam riset kualitatif itu adalah problem understanding. Jadi bagaimana kita memahami masalah tersebut. Atau misalkan understand the nature of the quality of phenomena. Jadi bagaimana sih problem tersebut itu bisa kita jelaskan dengan baik. Nah pada umumnya di dalam konteks melakukan riset kualitatif, yang kita lakukan itu adalah kita mengeksplore human experience. Jadi setelah kita mempelajari dalam studi literatur siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam proses tersebut, maka next step-nya itu adalah kita mempelajari sebetulnya bagaimana human experience dari masing-masing orang tersebut. Nah jadi ketika Anda melakukan riset kualitatif, kemudian Anda memahami problem masalah itu apa, gitu kan, dan mampu menerjemahkan, menjelaskan problem itu apa, siapa saja yang terkait di dalam problem tersebut, gitu. Kemudian bagaimana kita bisa mengeksplore experience dari orang-orang tersebut. Nah dalam konteks itu, itu Anda sudah melakukan namanya penelitian kualitatif. Jadi output dari penelitian kualitatif ini adalah pemahaman masalah. Anda mampu menjelaskan masalah dengan baik, kemudian Anda bisa mampu menjelaskan prosesnya yang terkait dari masalah itu dengan benar. Nah itu yang disebut dengan proses penelitian kualitatif. Nah untuk melakukan penelitian kualitatif, itu biasanya kita bisa menjawab 5 poin. Ada 4W dan 1H. Yang pertama itu adalah who, kemudian what, kemudian how, kemudian when, dan why. Nah metode apa yang bisa kita gunakan untuk bisa menjelaskan kelima poin tersebut, yang biasanya kita lakukan itu adalah pertama, kita mampu melakukan observasi. Kemudian yang kedua, kita melakukan interview, gitu, dengan orang-orang yang terkait. Kemudian yang ketiga, kita mengumpulkan beberapa orang, misalkan 6-10 orang yang memang menekuni bidang tersebut. Kemudian kita mengadakan FGD, focus group discussion, dan kemudian kita juga bisa melakukan survei. Nah kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka kita sebenarnya sudah melakukan yang kita sebut dengan penelitian kualitatif. Nah yang kedua, itu adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Nah penelitian kuantitatif itu sebetulnya adalah penelitian yang sudah berkaitan dengan datanya. Nah jadi how much di sini itu adalah maksudnya menjelaskan understand the magnitude of the occurrence atau learning of the associations. Jadi magnitude di situ adalah learning quantity of the information. Berapa banyak variable yang akan terkait di dalam problem tersebut. Jadi kalau kita sudah menghasil mengidentifikasi variable pada tahap penelitian kualitatif, kemudian menjelaskan prosesnya, asosiasinya itu seperti apa, nah itu berarti kita sudah mulai menjelaskan penelitian yang bersifat metode kuantitatif. Nah setelah kita mengidentifikasi variable-nya itu apa, nah maka selanjutnya pasti pertanyaan kita adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan data tersebut. Nah ketika itu dilakukan, maka itu yang kita sebut dengan penelitian metode kuantitatif. Nah apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan penelitian metode kuantitatif tersebut, nah biasanya ada beberapa teknik. Yang pertama itu observasi, sama seperti halnya penelitian kualitatif juga di sini ada observasi, namun dalam observasi metode penelitian kuantitatif itu kita sudah melibatkan data di dalamnya. Jadi contohnya misalkan ada cross-sectional survey, kemudian ada case control, kemudian ada cohort study, nah itu adalah teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk penelitian kuantitatif. Juga ada yang disebut dengan interventional studies atau RCT, nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah pada slide ini, di sini adalah contoh dari hasil riset kualitatif. Jadi dari problem segmentasi pasar tadi atau analisis pasar tadi, kita berhasil mempelajari dari studi literatur, kemudian kita berhasil mempelajari dari observasi, kemudian dari survey, dari interview. Nah dari situ kita berhasil mengidentifikasi, oh ternyata yang terkait dengan segmentasi pasar itu ada empat hal, misalnya seperti itu. Contohnya misalkan ada faktor geografis, ada demografis, kemudian ada psikografis, dan ada behavior. Nah dari masing-masing faktor tersebut, kemudian kita sudah berhasil mengidentifikasi variabelnya apa saja. Jadi misalkan di geografis ada region, ada country, ada population, ada climate, dan seterusnya. Nah jadi di dalam penelitian kualitatif ini, kita berhasil mengidentifikasi variabel-variabel apa yang terkait di dalamnya, kemudian prosesnya itu seperti apa, kemudian dari proses itu variabel apa yang terlibat di dalamnya, Nah itu sudah merupakan hasil dari riset kualitatif. Nah pada slide ini, saya mencoba menjelaskan tahapan yang tadi, apa namanya, yang ada di dalam riset kualitatif. Jadi tadi di dalam riset kualitatif itu, kita akan menjawab 4W 1H. Jadi ada what, ada who, ada when, where, dan why, kemudian ada how. Nah sebagai contoh dari proses yang tadi kita pelajari, misalkan kita mempelajari akan behavior segmentation, jadi per case behavior segmentation. Nah dari situ kita akan membuat sebuah pertanyaannya. What are they doing? Jadi apa yang mereka lakukan? Kemudian kita akan menganalisis product usage-nya seperti apa? Loyalty-nya seperti apa? Kemudian dari situ brand awareness-nya apa? Kemudian dari situ misalkan kita ingin mengetahui, apa namanya, price paid-nya itu gimana? SOW-nya atau share of wallet dari si customer itu seperti apa? Dan frekuensinya bagaimana? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu akan dimasukkan ke dalam poin-poin yang akan kita amati. Jadi contohnya dari faktor demografik. Dari faktor demografik kita ingin menjawab when? And then where are they doing it? Kemudian bagaimana purchase dan usage occasion-nya? Nah itu kapan dan di mana dia melakukan pembelian dari produk tersebut. Kemudian misalkan kita ingin membahas mengenai dari sisi occasion segmentation-nya. Kenapa? Why are they doing it? Jadi apa yang menyebabkan mereka melakukan pembelian produk tersebut? Apa yang men-drivers mereka melakukan pembelian tersebut? Nah pertanyaan-pertanyaan ini jika kita berhasil menjawabnya, nah itu maka kita sudah melakukan penelitian yang disebut dengan riset kualitatif. Nah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu tentunya kita juga akan langsung mulai mengidentifikasi tipe data apa yang akan digunakan. Nah disini kita sudah mulai mengarah kepada jenis data apa yang nanti akan kita kumpulkan, yang akan kita cari dalam proses penelitian tersebut. Nah sebagai contoh ini adalah daftar atau list dari data-data yang akan kita gunakan. Jadi misalkan ada primary datanya, kita akan mencari tentang behavior, tentang satisfaction, kemudian tentang preferences baik itu dari sisi komunikasi ataupun dari sisi engagement seperti itu. Dan kemudian dari sisi attitude dari industrinya, kemudian dari customer data atau bahkan dari pihak ketiga, third party datanya seperti itu. Nah disini kita sudah mulai mengidentifikasi item-item data apa yang akan kita kumpulkan. Nah kalau sudah mengarah ke sini, maka itu kita sebut sebagai riset kualitatif. Baik itu saja kuliah pada hari ini, jadi yang kita bahas terkait dengan metode riset kualitatif dan kualitatif. Terima kasih. Terima kasih.